Intro Nimade Epiwilan 3 berhasil mempersembahkan medali emas pertamanya bagi kontingen Bali Usai berhasil melompat setinggi 174 cm Atlet lompat tinggi asal Jawa Barat Ika Puspadewi menduduki posisi kedua dengan lompatan tertinggi sama seperti rekor milik Nimade Epiwilan 3 174 cm Pada posisi ketiga diduduki atlet DKI Jakarta Nadia Anggraini dengan tinggi lompatan 164 cm Pencapaian Nimade Epiwilan 3 belum mampu memecahkan rekor pon maupun nasional milik Nadia Anggraini Dimana atlet lompat tinggi itu pernah menorehkan rekor lompatan setinggi 178 cm pada pekan olahraga nasional tahun 2016 silam Nadia Anggraini juga pernah melompat setinggi 179 cm pada kejuaraan nasional tahun 2017 lalu Sehingga capean Nimade Epiwilan 3 pada pon 20 Papua belum mampu menorehkan namanya sebagai yang tertinggi pada cabur lompat tinggi Sementara atas prestasi terbaiknya saat berlaga di venue atletik Mimika Sport Kompleks Timika Papua Nimade Epiwilan 3 tak menyangka ia bisa mendapat medali emas dari nomor lompat tinggi Wanita yang saat ini menempuh pendidikan di Universitas Warmadewa Bali semester 7 ini mengungkapkan Dirinya sempat mengalami kendala saat menjalani latihan di masa pandemi Sebab adanya pemberlakuan pembatasan segala aktivitas di luar rumah Mengatasi kendala latihan di masa pandemi COVID-19 Nimade tetap menjaga kebugarannya dengan berolahraga di rumah Pengalaman mengikuti Kejurnas tahun 2013 dan 2014 terlibat dalam PON Remaja Menjadi guru bagi Nimade berprestasi di kejuaraan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua Penyampaian saat ini sih memang luar biasa wow sekali Saya juga tidak menyangka bakal lolos 174 dengan teknik seperti itu Dengan usia masih belia 21 tahun Nimade optimis dapat menorehkan prestasi di ajang olahraga tingkat nasional 4 tahunan tersebut Dan ia menargetkan dapat memecahkan rekor PON maupun nasional Dari Kabupaten Mimika Papua, Tim Liputan, Jaya TV menggabarkan Terima kasih telah menonton!